Kita ke informasi lainnya, pemirsa bulan Muharram salah satu bulan yang mulia dalam Islam. Tak jarang umat muslim memanfaatkan untuk mencari berkah dan ladang amal. Hal inilah yang dilakukan Yayasan Sultan Adam dan Kesultanan Banjar melalui kegiatan Gebiar Muharram diantaranya menyantuni para duafa di Panti Compo serta Panti Disabilitas Netra dan Fisik di Martapura Sabtu lalu. Umat muslim di bulan Muharram, yang merupakan salah satu bulan yang mulia dalam Islam, tak jarang dimanfaatkan untuk mencari berkah dan ladang amal. Hal inilah yang membuat Yayasan Sultan Adam dan Kesultanan Banjar bergerak untuk melaksanakan kegiatan berbagi melalui Gebiar Muharram. Sambangi Panti Jompo dan Panti Disabilitas Netra dan Fisik di Martapura Sabtu lalu. Ketua Yayasan Sultan Adam, Gusti Wardiansah mengatakan, kegiatan sosial ini berdasarkan anjuran Nabi Muhammad SAW. Menurutnya salah satu aspek ajaran Islam yang menjadi landasan Yayasan mereka bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan budaya. Dalam angka untuk melaksanakan kegiatan Gebiar Muharram, dan kita berbagi kepada Panti Jompo ini, nah ini adalah salah satu aspek ajaran Islam. Jadi Kesultanan Banjar dan Yayasan Adam bergerak di bidang pendidikan, kemudian di bidang dakwah, kemudian lagi bidang sosial, dan keagamaan termasuk juga budaya. Nah, karena itu kita selalu setiap menghormat melaksanakan kegiatan seperti ini. Selain memberikan santunan, pihaknya juga memberikan beasiswa kepada M. Sauki, mahasiswa kesehatan di Stikes Intan Martapura. Dari Kabupaten Banjar, Syairi, AINews, melaporkan.